Ombak Banyu Asmara Lepas Pantai Palabuan Ratu Depan turas, band Surfrock asal Jatinangor kembali mengeluarkan album barunya menjelang akhir tahun 2021 dengan tajuk Ombak Banyu Asmara Dengan komposisi 10 lagu dan 4 diantaranya ialah instrumental musik yang sejuk panas, mesra, dan berombak-ombak Tanggapan pendengar seperti saya ini merujuk pada pemilahan tajuk album tersebut Ombak Banyu yang saya yakini sebagai wahana manual yang eksentrik di kalangan pasar malamannya Wahana tersebut digarap tanpa mesin Posisi duduk yang melingkar dengan jarak duduk ke tanah kurang lebih 1,5 meter diputar goyangkan oleh kru wahana secara menyilang Jika ditanya seberapa tingkat bahayanya, mungkin dengan melihat tidak adanya sabuk pengaman pada wahana ombak Banyu itu sudah sangat menjelaskan Lalu Asmara yang mengaitkan dengan sebuah kondisi suka cinta seseorang Dengan sedikit berkerimat, saya yakini tajuk Ombak Banyu Asmara ialah suatu kondisi seseorang yang sedang mengalami tumpah ruah jatuh cinta Atau bahkan pernyataan mengenai seseorang yang dimabukkan oleh cinta Sekian dengan ocehan saya mengenai album baru depan turas Inti dan sarinya mengenai album itu saya terkesan Terhusus pada Intana Mewah sekali Kondisi yang saya hadapi akhir-akhir ini ialah libur hari raya lebaran di kota tercinta Sekabumi dengan segala wahana eksotis beserta kemacetannya Tradisi libur lebaran ialah liburan Tidak kurang dan tidak lebih Masyarakat yang tenat disukui pekerjaan yang tak habis-habis itu Serasa segar mengisi waktu liburannya dengan liburan sana-sini Terlebih, berkunjung ke pantai Palabuhan Ratu Salah satu pantai yang asistensinya masih terjaga hingga saat ini Bagaimana tidak, pantai ini sangat ramah pada pengunjung Tenda-tenda dadakan, kamar mandi buatan, serba serbu makanan, dan peribadatan Hal tersebut didorong dengan bantuan pengunjung yang setidaknya membuat roda perekonomian warga sepempat berputar Fenomena-fenomena berlibur ke pantai Palabuhan Ratu Kalalapas Barat Ialah ditandai dengan macetnya beberapa titik jalur berkendara Ditambah dengan mobil-mobil pickup yang disihir menjadi tenda berjalan Ya, mobil pickup yang sehari-hari dipakai sebagai muatan barang Berganti muatan orang-orang Mereka rela berbagi pegal satu sama lainnya Relah bersetubuh dengan waktu yang tak ada capainya Segala kerelaan tersebut disuguhkan dengan spesial untuk diri Untuk si kasih Dan untuk pantai Palabuhan Ratu Saya yakin Mereka tahu akan diterkamacet berjam-jam Tahu jika akan berbagi pemandangan klak tiba di pantai berlautkan manusia Kendati lebur semangat Mereka acuh dan teguh pada definisi liburan yang ajik dan hakiki Menurut andil saya Setiap manusia berhak atas liburannya sendiri Liburan adalah bagian penting dari hidup yang berbelit seperti bihun ini Sebagaimana Ahmad Albar katakan Dunia ini panggung sandiwara Namun Alangkah baiknya meliburkan diri dari kepenatan Haruslah dengan mengembalikan sehat mental kita yang turun Mungkin tidak lagi dengan bermacet-macetan ke satu titik pusat liburan Untuk menyuapi egois sentris kita Bukankah dengan istirahat di rumah dan botram di teras itu juga liburan? Sekali lagi Setiap manusia berhak menentukan kehendaknya Tapi setiap manusia juga berhak untuk berpikir matang-matang Terima kasih telah menonton